Bayangkan kamu duduk santai di sebuah spa eksotis. Kaki kamu direndam dalam air hangat yang penuh dengan ikan kecil. Mereka sibuk memakan kulit mati dari kakimu, memberikan sensasi geli yang unik. Ini terlihat seperti perawatan sederhana dan menyenangkan, bukan? Tapi, apa yang terjadi jika ternyata ikan-ikan kecil ini membawa ancaman yang tak kasat mata? Kisah Victoria Kortois adalah bukti nyata betapa fish pedicure yang terlihat aman bisa membawa bencana. Hanya dalam beberapa bulan setelah perawatan, ia harus kehilangan jari-jari kakinya satu persatu akibat infeksi mematikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan seberapa besar bahaya fish pedicure yang mungkin selama ini tidak kamu sadari? Fish pedicure adalah perawatan kaki yang menggunakan ikan kecil bernama gararuva, atau sering disebut dokter fish. Ikan ini dikenal karena kemampuannya memakan sel kulit mati, membuat kulit kaki menjadi lebih halus. Praktik ini pertama kali populer di negara-negara timur tengah dan Asia seperti Turki dan Thailand sebelum menjadi tren global. Dalam fish pedicure, kaki kamu direndam di dalam tanki air yang penuh dengan ikan gararuva. Selama sesi, ikan-ikan ini akan menggigit kulit mati di kaki kamu. Sensasinya sering digambarkan sebagai campuran antara geli dan menyenangkan. Namun, dibalik pengalaman unik ini, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Fish pedicure sering dipuji sebagai alternatif untuk perawatan kaki tradisional. Selain membersihkan kulit mati, terapi ini dianggap membantu memperbaiki sirkulasi darah di kaki. Banyak wisatawan menjadikan fish pedicure sebagai bagian dari pengalaman liburan. Spa yang menawarkan fish pedicure seringkali menjadi daya tarik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Salah satu daya tarik utama fish pedicure adalah hasil instan yang diberikan. Setelah sesi selesai, kulit kaki kamu terasa halus dan bersih. Namun, tidak semua yang tampak menyenangkan itu aman. Fish pedicure memiliki sejumlah resiko yang sering diabaikan, terutama soal kebersihan dan kesehatan. Tangki yang digunakan untuk fish pedicure seringkali tidak diganti atau dibersihkan setelah digunakan oleh pelanggan sebelumnya. Ini menciptakan lingkungan yang sempurna bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Spa yang tidak berlisensi kadang menggunakan ikan yang mirip Gara Rufa, tetapi lebih agresif. Ikan ini dapat menyebabkan luka kecil pada kulit, meningkatkan resiko infeksi. Luka kecil, recet, atau bahkan goresan tak terlihat di kulit kamu bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan iritasi, tetapi dalam beberapa kasus bisa sangat serius, bahkan fatal. Victoria Kertois, seorang wanita asal Australia, adalah salah satu korban terburuk dari bahaya fish pedicure. Pada tahun 2010, saat berlibur di Thailand, ia memutuskan mencoba fish pedicure. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Tetapi beberapa bulan kemudian, ia mulai merasakan nyeri luar biasa di salah satu jari kakinya. Setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa kakinya terinfeksi bakteri langka bernama Sewanella putrefaciens, yang kemungkinan besar berasal dari air tangki fish pedicure. Akibat infeksi ini, Victoria harus kehilangan satu demi satu jari kakinya melalui serangkaian operasi amputasi. Namun, yang mengejutkan, Victoria sudah pernah menjalani operasi serupa sebelumnya karena infeksi dari prosedur lain. Fish pedicure memperburuk kondisi yang sebelumnya sudah rapuh, dan kini ia harus hidup dengan luka fisik maupun emosional yang mendalam. Meskipun fish pedicure terlihat menarik, banyak negara kini melarang praktik ini. Selain resiko kesehatan, fish pedicure juga dianggap tidak etis karena lingkungan spa seringkali tidak ramah bagi ikat, menyebabkan stres serta kematian dini. Jika kamu tetap ingin mencobanya, pastikan spa memiliki standar kebersihan yang tinggi. Gunakan perawatan ini hanya jika kamu tidak memiliki luka atau lecet di kaki, dan pertimbangkan resiko yang mungkin timbul. Di sisi lain, fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa ikan gararufa sebenarnya tidak dirancang untuk memakan kulit manusia. Mereka melakukannya hanya karena kelaparan dan seringkali mati lebih cepat karena praktik ini. Jadi, fish pedicure tidak hanya beresiko bagi kita, tetapi juga menyiksa makhluk hidup lain. Apakah kamu masih tertarik mencobanya? Atau justru merasa ada cara lain yang lebih manusiawi dan aman untuk menjaga kesehatan kaki? Terima kasih telah menonton!